Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Minggu 20 Oktober, hari Minggu Pekan Biasa ke-29. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Putramu telah rela menanggung kesalahan-kesalahan kami dan menderita demi keselamatan semua orang. Semoga Ia senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun bersedia saling membantu untuk memanggul beban hidup kami masing-masing. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Diko dalam bersatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci, menurut Markus, bab 10, ayat 35-45. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Jakobus dan Yohanes, anak-anak Sibideus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami. Jawab Yesus kepada mereka, Apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu? Mereka menjawab, Perkenankalah kami ini, duduk dalam kemuliaanmu kelak, seorang di sebelah kananmu, dan seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, Kami sanggup. Yesus selalu berkata kepada mereka, Memang kamu harus meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan. Mendengar itu, ke sepuluh murid yang lain menjadi marah kepada Jakobus dan Johannes. Tetapi Yesus memanggil murid-muridnya, lalu berkata, Kamu tahu, bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan, di tengah perjalanan menuju Yerusalem, sebagai jalan penderitaan, permintaan Jakobus dan Johannes sungguh sangat mengakitkan. Mereka tidak paham, tidak mengerti, bahwa jalan Yesus adalah jalan untuk menderita, dan mereka hanya terpana pada kemuliaannya. Siapa yang tidak ingin dipercaya oleh Yesus? Namun pertanyaan itu juga membongkar kerinduan yang sama dalam hati para murid. Mereka juga hanya terpana pada kemuliaan Yesus. Melihat hal itu, Yesus mengungkapkan di hadapan para muridnya. Siapa saja yang ingin menjadi besar diantara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa yang ingin menjadi yang pertama diantara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Itulah semangat, spirit yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak semua dari kita berambisi mendapatkan jabatan atau posisi tertentu. Namun, di sisi lain, kita akan bangga jika kita diperhitungkan, dihormati, dan dapat diandalkan. Kita merasa diri luar biasa dan layak mendapatkan penghargaan itu. Pergumulan batin kita yakni untuk menundukkan harga diri dan bukan pertama-tama jabatan yang kita embat. Sebab, jabatan dan posisi bisa berubah setiap saat. Tetapi, pergumulan kita dalam setiap jabatan itu sama, yaitu menundukkan diri, menundukkan harga diri kita, serta mengembangkan sikap pelayanan dan pemberian diri. Kesanggupan kita memimpin orang lain diukur dengan kesanggupan kita untuk menundukkan harga diri kita ini di hadapan orang-orang yang kita layan. Itulah semangat yang mau diberikan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri dan diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam hidupnya. Maka kita semua, para muridnya diajak untuk punya sikap pelayanan yang seperti itu. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita diberi kerendahan hati untuk mau melayani, untuk mau menjadi abdi satu sama lain. Ya Tuhan, semoga kami tidak menjadikan jabatan atau posisi kami ini sebagai kesempatan untuk mengeruk kekayaan dan menindas orang lain. Tetapi, ajarlah kami sikap melayani dalam dan melalui jabatan atau posisi yang kami miliki. Kau dipanggil Tuhan Dijadikan duta Supaya hidupmu Menyinarkan kasihnya Berat memang tugasmu Tetapi kau diberi rahmat Kau dipanggil Tuhan Dijadikan duta Supaya hidupmu Menyinarkan kasihnya Menyinarkan kasihnya Dan doa Dan doa aku bagimu Semoga teguh Semangatmu Semoga teguh semangatmu Kau dipanggil Tuhan Dijadikan duta Dijadikan duta Dijadikan duta Supaya hidupmu Menyinarkan kasihnya Menyinarkan kasihnya Menyinarkan kasihnya Tuhan Dijadikan duta Dijadikan duta Dijadikan duta Dijadikan duta Dijadikan duta N Smta Dijadikan duta Dijadikan duta Dijadikan duta